selamat menikmati saya pribadi sih gak terima sebenarnya karena kemarin anaknya Bang Ferli nomor 4 itu kemarin meninggal di kampung kita di Medan sana jadi kita ada agak trauma gitu lah untuk mengasuh gitu kan karena kalaupun santanya nanti anak udah di kita nih kan kita mau bawa kemana lagi kalau bukan di kampung tapi masalahnya orang tua di kampung mungkin bagi saya, bagi menurut saya udah trauma jadi gimana kesepakatannya apa emang mau diserahin sama negara aja nah kesepakatannya kemarin saya nuntut nih Bang Ferli kemarin dia bilang anak-anak sama dia semua makanya kalau misalkan memang perlu bawa langsung ke si Pina juga tapi gini Pak yang harus kita pikirkan ketika kita bertanggung jawab sama anak anak ini harus mendapatkan haknya itu sekolah jadi kalau anak tidak mendapatkan haknya sekolah itu orang tua bisa bertanggung jawab itu itu ada maaf ya bukan kita nakut-nakutin tapi ada pidananya gitu jadi ketika kita bertanggung jawab oke kita akan bertanggung jawab terhadap 5 anak dan akan membiayai dan lain-lain tapi ternyata alhasil anak ditelantarkan dan lain-lain itu itu gak boleh gitu betul makanya makanya kita juga bilang kemarin sama Kak Dija Kak Dija betul ya namanya Kak Dija aku jelaskan bahwa anak di bawah umur di bawah 18 tahun itu dilindungi oleh negara dan pemerintah jadi kita sebagai orang tua juga harus berhati-hati misalnya saya nih saya punya anak asu 2 anak dari ODGJ saya rawat 2 saya menelantarkan bu wah saya gak bisa bu saya bisa kena bu gitu apalagi anak kandung gitu jadi emang tidak boleh makanya kita mencari solusi seperti apa orang tua mau seperti apa keluarga mau seperti apa coba kita rembukin aja Pak ya saya kalau di bangunjir mungkin masih bisa ngerawatnya bukan masalah ngerawatnya aja Pirli dari tadi Tobang udah ngomong kamu bisa merawatnya itu tapi dengan jasmaninya gak dengan semua kebutuhan dia gak terutama pendidikannya tapi kan kamu enggak kamu terlantarin orang kamu cuma hanya pergi pergi kamu anak kamu main kemana-mana sampai jam 12 malam betul kadang kamu bawa pergi ke musola-musola kamu bawa alasannya dengan ngaji tapi tidak si Diba yang cerita sama Tobang sampai nangis-nangis aku gak dibawa ngaji opung aku gak diajak ngaji aku gak dibawa kemana-mana sama ayah aku cuma didudukin di musola sampai orang semua yang pengajian ngasih duit 10 ribu 5 ribu itu hanya untuk bekal kamu buat besok kamu sarapan sama anak-anak itu Diba yang ngomong Tobang Tobang kalau gak dari Diba dari si itu siapa si Pina yang cerita gak gak tahu loh Tobang Tobang taunya pas Asia-Asia udah begini depresi begini datang ke rumah Tobang nangis-nangis ditelantarin di sini di sini di sini cerita seperti itu ya ceritanya ya saya juga baru tahu nih jangan bilang-bilang mampu mengurus anak mampu mau merawat anak bahwa sini anak semua kayak seperti tadi itu kan tadi udah tau Bang bilang kamu tuh harus rendah hati minta tolong sama emang orang yang untuk mampu mengerawat anak kita jangan bilang selalu bilang mampu mampu mengurus anak-anak kasihan untuk masa depan anak-anak kita ini nantinya kita huruf sampai dewasa bagaimana masa depan dia tiba-tiba tolong aja dari kepala buatkan kita akibat kepala belain anak maksud saya begini saya sebenarnya udah mau dimasukin ke pesantren dari tahun kemarin dari tahun-tahun yang lewat sampai sekarang si Diba udah umur 11 tahun ini sama sama yang nomor 1 sama 2 oke di pesantren mana di pesantren jonggol jonggol oke terus nah karena ada ya semacam kemarin lah yang si Dija ini kan sama saudara-saudaranya mau ngurusin semuanya akhirnya jadi berantakan semuanya sampai akhirnya sekarang kayak begini kan ya kalau saya sih sederhananya ya sederhananya ya kalau memang ada yang mau ngurusin jelas dan juga betul-betul ya saya Alhamdulillah enak dong Bang Ferly-nya bikin doang kalau ngurus bukan begitu Brahim ini kayaknya dari tadi Bang Ferly ngarepin anak Bang Ferly diurusin sama orang bukan tanggung jawab Bang Ferly dimana bukan berarti saya bukan begitu juga Brahim terus tadi saya udah bilang adiba memunjir udah saya mempesantrenin nah itu udah udah daftar kesana udah deal udah diterima tinggal masuk dari tahun kapan tahun kemarin tahun kemarin baru sembuh tahun kemarin pun juga anak kamu berarti datanya ada disana Pak iya datanya iya kalau data sih belum ada belum ada belum ada data cuman udah diterima karena yang punya pesantren itu temen saya oh dimana pesantren mana Pak di jonggol sebelum alun-alun nasjid haji murdadi yang punya beliau itu orang iya saya sih sebenarnya ya sebenarnya ya saya bersyukur kalau emang ada yang mau ngurusin anak saya apalagi disekolahin semuanya ya alhamdulillah kan kemarin kemarin Abang Fiori sendiri yang bilang mau ngurusin ini itu Bapak Ulin juga bilang kemarin kayak gitu kok mau ngurusin ini ini udah sekarang diam dulu deh diam aja deh sekarang sekarang saya aja ya jadi karena itu anak saya jadi bahasanya mungkin ya saya yang paling harus kemana itu anak kan apakah saya serahin ke ibu atau saya sendiri yang yang ngurusin kan begitu nah saya betul-betul istilahnya minta tolong sama ibu kalau memang bisa ngurusin anak saya dari segi pendidikannya sekolahnya dan juga perawatannya kalau memang bisa ya saya bersyukur Alhamdulillah itu yang 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 benar kalau saya dua poin yang pertama anak yang mau keluarga menyetujui dua poin itu kalau misalnya anak yang gak mau saya paksa-paksa gak bisa pak kan saya orang baru pak saya takutnya saya ngeliat nih dari ibunya gitu pak karena maaf ya pak kemarin sedikit cerita Vina pada saat saya ajak jalan kan saya ajak belanja terus dia cerita saya gak tau benar apa enggak sih tapi pada saat saya denger saya jujur saya merinding banget karena dia cerita katanya makan cuma sehari satu kali katanya seperti itu dia sering naham lapar terus dikasih sama tetangga gak tau tetangga yang mana ya pak saya cuma dengar cerita aja terus bahkan bapak katanya jarang pulang jadi anak-anaknya nunggu makannya makannya dari mana katanya terus ada rekan dari mana gak tau tetangga ngebeliin mie ayam dibayarin mungkin anak kecil gak mungkin bohong ya pak ya soalnya ceritanya polos banget ke saya ya itu ya mba Novi yang cerita tentang si Diba kalau Diba kalau Diba gak cerita apa-apa bu sama saya soalnya dia agak pendiem pendiem emang kalau saya cerita yang polos itu Vina iya kayak gitu makanya saya tahu kan jalanan tiap malam sehari-harinya diajak sama ayahnya gitu makanya saya tahu saya bilang ya Allah ada sih ya seorang ayah kok gini tengah malam harusnya anak udah tidur dan juga tengah malam harusnya anak kalau pagi ibaratnya udah duduk di sekolah kan ini kan enggak mbak dia tiduran disini dia lihat ayahnya udah gak ada paling ada dia lihat ayahnya lagi sholat kan udah habis sholat kira-kira jam 11 dia pergi begini anak masih tiduran nahan lapar itu cerita dan itu dia paling pergi main kesana kalau ditawarin sama tetangga kamu udah makan belum belum bu yaudah ini makan kalau dikasih kalau dikasih kalau enggak dia gak pernah minta duduk aja disini makanya kemarin saya tahan di rumah bulan puasa dia sampai hari raya idur Fitri ternyata diajakan sama ayahnya gitu kesini turun disini dulu ntar habis hari raya diantarin lagi ternyata kan mama ini udah enggak ada di rumah enggak pergi ada di rumah di depok kan di ayasannya di depok tuh juga universitas padahalnya saya tuh mbak tuh serang sebagai orang tua ya sebagai uaknya dah gitu kadang-kadang nyesep gitu loh denger cerita kayak begini saya nyesepnya bukannya apa ini saya salahin ini kan kok rumah tangga begini saya bilang anak dari orang kenakan saya dari sehat sampai sekarang dia jadi drop begini kan sampai gak bisa ngurus anak sampai anak itu sakit berapa tahun sih bu enggak tahu saya baru tahu 3 bulan kesini sakit berapa lama ya pak baru sekarang ini baru sekarang oh sebelumnya sehat sehat sebelumnya sehat sebelumnya tuh gak ada masalah kita gak ada masalah gimana bang katanya 2 tahun ya gak ada masalah enggak maksudnya stressnya ini baru lebaran ini idul fitri padahal bang tinggal jujur ya bang kasih tahu bahwasannya tasnya itu seperti itu memang memang dasar bang Ferli ada problem tentang sama kakaknya kakaknya Ferli oh banyak tekanan ke kakak saya oh banyak tekanan pak gitu gitu dong jangan ngumpet-ngumpetin lah bukan ngumpet-ngumpetin sebenarnya kalau saya mau cerita awal ya dari pertama kali emang rada panjang sih ceritanya poinnya aja pak ya poinnya gini poinnya saya waktu ditawarin sama Dija sama Mahir nah itu mau pada ngurusin ya silahkan ngurusin gitu kan nah ternyata malah jadi kayak begini hancur gitu kan ya kalau umpama itu bener sih ya gak ada masalah makanya sekarang kan ibu nopi dateng kesini nah istilahnya saya ditawarkan lagi kan iya nah saya bersyukur biasanya setolol-tololnya saya kan pasti senang kalau anak anak diurusin kan nah alhamdulillah ya bukan berarti saya tapi bapak bakal nuntut gak anak dirawat enggak lah gak bakal nuntut saya gak bakal dijemput paksa ya pak enggak gak bakal enggak bakal saya juga berterima kasih lah dan juga istilahnya saya tahu diri ya karena kondisi saya kayak seperti ini dan saya kaget kalau Vina sampai cerita sama ibu kayak begitu kan terus saya kaget tapi betul gak? demia Allah bu ya demia Allah kalau ya mungkin mungkin dia lagi waktu itu gak makan namanya orang saya terus serang ya saya ini kalau makan anak-anak semuanya ya alhamdulillah cuman kalau emang cerita kayak begitu tadi ya wa Allah alam bener apa enggaknya nah kayak tadi si Diba sama yang dia ditaruh di musola doang terus seolah-olah dia minta-minta ya minta-minta enggak pernah wa Allah alam ya kalau dikasih juga jarang jarang dikasih bukan berarti harus dan juga ngaji-ngaji begitu tuh jarang dan memang keadaan saya sekarang ini istilahnya ya anak-anak pada disini pada ya cerita-cerita kayak yang tadi itu bener-bener kaget saya dengernya oh tapi Vinanya emang cerita sih kalau itu iya mungkin ngomong apa adanya mungkin kalau dia cerita seperti itu pernah sekali dua kali pernah ya artinya ya gak tiap hari lah iya walau alam ya namanya anak kecil ya saya terus terang bu terus terang saya minta bantuan agar anak saya dirawat dididik iya kan nah mengenai nanti cara ibu seperti apa atau bagaimana nah saya juga ingin tahu perkembangannya kan artinya walaupun anak saya sama ibu tapi saya tetap bisa kapanpun saya ketemu itu aja yang saya minta sama si bocil juga itu yang baru terbaik ya kalau dibilang sama bocil ya sekarang saya belum bisa mengurus si bocil terus siapa yang mau ngurus nah kalau bocil kemarin kan ada teman saya tuh dia gak punya anak 15 tahun dia mau tuh ngurusin anak saya kalau dia memang si bocil masih tetap disini nanti saya kasih ke teman saya yang dia kepengen punya anak berarti bapak mau yang kecil itu mengadopsikan sama orang lain gitu iya karena teman saya memang udah bilang apa ya mudah-mudahan dengan dia ngerawat nanti istrinya hamil kan gitu ya walau alam kalau itu kan saya juga belum bisa pastiin kepenting dia kepengen anak saya itu dirawat sama dia si Vina si Vina udah masuk sekolah sebenernya 5 tahun 5 tahun udah 7 tahun Vina 6 tahun 6 tahun 9 bulan Agustus nanti Agustus dia udah 7 tahun seharusnya memang udah anak segede gitu udah bisa membaca udah bisa mengenal guru Inang Haji Kucu kalau Bang Haji udah bisa nulis udah bisa segala macam dia apa menggambar berarti Vina nanti Bang Firde mau sekolahin itu minta keterangan aja dari Bang Firde harus ada dong tanggung jawab seorang suami jangan main serah-serahin aja ke orang gitu kan malu dong kondisi saya kan lagi masalahnya kondisinya nih sekarang nih 5 tahun terakhir Bang bilang aja 5 tahun terakhir lah padahal dari awal juga udah begini gitu ini gak yang mulai menjelang bermata sekarang sekarang saya aja yang bicara deh soalnya kalau ditambah-tambahin jadi melebar ke Sonokmari artinya ibu kan istilahnya memberikan tawaran ya mudah-mudah anak saya mau ya kan dan juga saya gak gak macem-macem berarti nanti kalau misalnya ada draft yang harus ditanganin bersedia ya Pak insya Allah bersedia gak mau kesalahan ya Pak nampung anak orang gitu terus nanti ada orang tuanya kok dia terima kayak gitu-gitu tetap kan harus ada penyerahan dari Bapak ke saya gitu atau niat saya pun untuk memberikan pendidikan kok gak ngapa-ngapain iya insya Allah saya mandatangarin yang penting nanti kan saya baca dulu kan iya lah pasti berarti Vina munjir sama dia Pak diserahan ke ini iya ke Yayasan ke Kak Novi iya ke Novi gak apa-apa gimana Pak pihak dari keluarga kemarin Mbak Dija kalau saya sih kalau dari pihak keluarga yang kasih ya saya iain aja saya terima maksudnya kita ada kompromi juga karena nah si Taubo ini itu Pak Bapak biarin disini dulu deh gak bisa tau Bang sebagai orang tua sebagai nenek gak bisa mau tambah sakit mau ngusul kakaknya kakaknya aja disitu udah gimana gak bisa ini sekarang kondisi dia lagi masih lemah Birli masih lemah gak bisa bagus ya diurus dulu sama saudara dulu sementara kalau untuk disini gak mungkin mau kasih apa kamu sama si Taubo mau gimana kamu cara ngurusinnya tentang kesehatannya maaf-maaf Tobang bukan mau ngucilin Pirli ya gak mungkin 100% Tobang gak yakin kalau Taubo disini dengan keadaan situasi kayak begini itu anak perlu kesehatan susunya susunya bagaimana caranya kamu mau memberi susu itu masih baik kemarin aja masih disini dia nangis-nangis ditinggal sampai 3 jam tidur di kasur kencing disitu berak disitu anak ini udah pada benjol semua kepala kamu dimana posisi kamu dimana Pirli coba si Asia udah ngamuk-ngamuk di dalam teriak-teriakan buang ini buang itu coba kalau Tobang lihat dengan kenyataan begitu Tobang cuma lihat videonya doang kalau Tobang lihat kamu saya cari lapor polisi menelantarin anak tuh sebaik itu dia gak tahu dosa gak tahu apa kamu hanya bisanya enak sama Asia nikmatkan gitu kita gak boleh kayak gitu Pirli bertanggung jawab tuh sampai lahir batin kita sekarang mau bisa-bisanya mau bilang tabung mau disini gak bisa seandainya nanti kakak-kakaknya udah bisa sekolah udah diurus sama mbak notiznya udah kenal huruf udah pinter dah udah kalau masalah si tabo ya kalau memang kamu ini gak bisa obang ngasih sama kamu biarin sama si pebri aja dulu sementara gitu gak bisa kamu aja urus diri kamu aja gak bisa lagi kamu urus anak-anak ya bah ya